Halo kelas, it's time to question and answer with Lili yang tua Channel ini ada untuk menjawab dari semua pertanyaan yang datang di kolom komentar youtube Juga direct message di instagram Jangan lupa kalian untuk klik subscribe dan juga lonceng untuk tahu kapan video Q&A ini akan di upload Jangan lupa untuk klik like-nya dan selamat mengikuti Halo, jumpa lagi dengan Lili yang tua Dalam program question and answer Tentang pertanyaan apa itu diagram blok di dalam sistem pengendalian Diagram blok di dalam sistem pengendalian Sering kita ditanya Apa gunanya sih pak Kita belajar diagram blok Kalau cuma hitung-hitung apa yang kita hitung, apa yang kita diagramkan Maka perlu saya jelaskan disini tentang maksud dan makna dari diagram blok itu sendiri Diagram blok dalam suatu sistem adalah penyajian bergambar dari fungsi yang dilakukan oleh setiap komponen dan alirannya Jadi ada komponen, ada aliran Tanpa aliran nanti bukan suatu sistem pengendalian Masing-masing komponen mempunyai fungsi Diagram blok adalah menjelaskan tentang ini Kalau kita langsung melihat instalasinya Barangkali kita tidak pas, tidak match dengan maksudnya Bisa juga dikatakan bahwa diagram blok Adalah ringkasan Dari tampilan Ringkasan Atau tampilan gambar Dari dampak hubungan antara input dan output Kalau saya kasih input begini Outputnya kayak apa? Nah melalui suatu proses Jadi komponen itu setiap komponen punya proses Agar lebih jelasnya Barangkali saya ingin menunjukkan Contoh dari suatu instalasi Atau suatu sistem Yang nampak disini adalah Instalasi atau sistem Pengendalian Suhu Air Panas Jadi prosesnya adalah Pemanasan air Berarti ada yang diproses Ada yang memproses Kebetulan yang diproses air Yang memproses untuk memanaskan adalah kuap Kalau sekilas melihat Gambar instalasi atau sistem ini Yang belum pernah mempelajari sistem kontrol Pasti Yang dibilang masukan Adalah Sesuatu yang ada panah masuknya Output adalah pasti yang ada panah keluarnya Padahal bukan demikian Pakem kita selalu Dari awal pelajaran Tentang sistem kontrol saya mulai Kita harus menentukan Siapa yang mengontrol Jadi yang mengontrol dalam hal ini adalah Pengontrol Atau kontroller Apakah itu kontroler Apakah itu kontroler Alat otomat Pada kontroler itu Kalau manusia Kotaknya dikasih referensi Dikasih modal Untuk ngecek yang mau dikontrol Kalau kontrolernya itu adalah alat otomat Maka disana ada yang namanya set point Dalam hal ini ditunjukkan di satu Jadi kontroler Diberi masukan Diberi modal Berupa referensi Berupa Nilai yang dikendai Jadi Skema Atau gambar Yang kita belum Memahami tentang fungsinya Nanti dengan diagram blok Kita tahu Alur dan tahu Masing-masing fungsinya Setelah Kita mendapatkan Kita memposisikan Sebagai kontroler Selanjutnya Sesuai juga dengan pakem Kita harus tahu Apa yang dikontrol Yaitu output Outputnya dalam hal ini adalah Suhu Bukan airnya Suhu Karena ini pemanasan air Maka yang dikontrol Adalah output Yang merupakan suhu Dari air yang sudah dipanaskan Keluar dari proses Dalam hal ini Ditunjukkan dengan huruf B Dan Panah outputnya Untuk mengetahui nilai Output Maka Ada dua kemungkinan Langsung dipasang Kalau ini suhu Ya penunjuk suhu Atau temperature indicator Ya Atau kalau gak langsung Digantiin dengan Buah sensor Ya Dalam hal ini Ditunjukkan Jadi dengan diagram Indikator Kita tahu Ditunjukkan Nomor dua Di nomor dua itu Sensor dipasang Kemudian Dari sensor Yang harus melaporkan Keadaan sesungguhnya Yang dalam hal ini Adalah temperatur Maka Keadaan sesungguhnya Dari suhu Yang dikontrol Melalui Link Melalui Jalur Jalur Tiga Dilaporkan ke Kontroler Sehingga jelas disini Nomor tiga itu adalah Merupakan Feedback Merupakan feedback Dan Berarti merupakan input Kedua dari Sebuah Kontroler Jadi A Kontroler Menerima feedback Awal Merupakan Eh Input awal Yang berupa referensi Dan Input feedback Yang merupakan Pembanding nantinya Ya Di Kontroler Dua nilai ini Dibandingkan Sehingga Kalau mendapatkan Sesuatu Error Sesuatu Diviasi Kontroler Akan Melakukan Tindakan Tindakan Koreksi Tindakan Kemana Dari sini Sesuai dengan Pakem juga Kontroler Memberikan Perintah Ke C C itu apa C itu adalah Regulator Dalam hal ini Regulatornya Adalah Kontrol Valve Kebetulan Kontrol Valvenya Disini Juga Disudah Kelihatan Dia pake Pneumatik Demikian Tadi juga Kontrolernya Juga Pneumatik Ditunjukkan Oleh Saluran Masuk Tenaga Udara Yang Sebelumnya Dikasih Filter Ya Jadi Nomor Empat Adalah Alur Dari Sistem Atas Dasar Perbedaan Atas Dasar Diviasi Yang Yang diolah Yang dikomperit Dikomper Di dalam Kontroler Menghasilkan Perintah Ke Regulator Sehingga Regulator Bereaksi Reaksinya Barangkali Nanti Jenis On Off Barangkali Nanti Jenis Yang Continue Maka Dia Akan Melakukan Koreksi Koreksinya Membuka Dan Menutup Menambah Dan Mengurangi Jumlah Aliran Steam Yang Dipakai Sebagai Media Pemanas Masuk Ke Tempat Proses D Lima Itu Adalah Alur Signal Alur Aksi Perbaikan Atau Pembaharuan Regulasi Terhadap Proses Yang Terjadi Dari Sini Nampak Dengan Diagram Blok Kita Tahu Fungsi Masing-masing Dan Alurnya Ya Jadi Nanti Di dalam Setiap Kita Menghadapi Instalasi Kita Langsung Umpamanya Begitu Kita Masuk Kamar Mesin Kita Mau Pengen Lihat Sistem Pendinginan Maka Kita Harus Tahu Mana Output Daripada Yang kita Kontrol Andai kata Kontrollernya Adalah Kita Kalau Itu Kontrollernya Ini Maka Kita Harus Memasang Atau Melihat Dimana Kontrollernya Berada Nah Ini Harus Paham Jadi Dengan Diagram Blok Kita Jelas Selanjutnya Kita Mau Kasih Gambaran Supaya Lebih Jelas Lagi Yaitu Contoh Skat Pengendaluan Manual Dalam Sistem Atau Instalasi Pemanasan Tangki Tadi Ya Sama-sama Persis Hanya Tadi Kita Menggunakan Alat Otomat Ini Manual Pertama Kali Kita Melihat Siapa Pengontrolnya Kita Lihat Disini A Adalah Kontrollernya Sebagai Tadi Kita Ceritakan Kontroller Perlu Dikasih Input Inputnya Adalah Nilai Yang Kita Kedai Dari Kontroller Yang Sudah Tahu Ini Maka Dia Harus Tahu Outputnya Apa Apa Yang Dia Kontrol Jadi Begitu Dia Sudah Menerima Input Menerima Referensi Menerima Modal Dia Mencari Outputnya Dalam Hal Ini Adalah Suhu Air Tawar Yang Sudah Dipanaskan Dua Kemungkinan Kalau Yang Tadi Otomat Kita Pakai Sensor Kalau Manual Maka Sensornya Adalah Mata Kita Melihat Indikator Karena Dalam hal Ini Adalah Suhu Maka Kita Harus Menjumpai Alat Pengukur Suhu Atau Temperacur Indikator Dalam Bentuk Bisa Termometer Jenis Tahanan Bisa Termometer Jenis Bimetal Bisa Termometer Jenis Air Raksa Cairan Di Dalam Gelas Dan Sebagainya Sehingga Kembali Kemarin Kita Sudah Ngomong Jenis Temperatur Indikator Mata Sebagai Sensor Melihat Mata Berfungsi Juga Sebagai Pelapor Langsung Melaporkan Ke Otak Bahwa Sesuai Dengan Yang Dipesan Disini Tadi Input Referensinya Temperaturnya Harus 60 Misalnya Ternyata Yang Dia Lihat 80 Maka Dia Akan Mendapat Feedback Otaknya Dikasih Aliran C Merupakan Aliran Feedback Dari Termometer Yang Kita Lihat Dari Output Yang Kita Kontrol Ke Otak Dimana Otak Berfungsi Sebagai Komparator Membandingkan Antara Input Referensi Yang Dikendai Dengan Input Feedback Yang Dikontrol Dari Situ Kalau Tadi Melaksanakan Ke Sesuatu Maka Karena Ini Manual Maka Dia Perintahkan Ke Elemen Ke Anggutanya Angguta Masih Dalam Rangka Kontrollernya Dia Minta Kaki Jalan Ki Jalan Ke Kran Ki Tangan Artur Itu Dia Mulai Jalan Mengarah Kekran Kekatup Dalam hal ini Adalah Kontrol Falef Sebagai Regulator Kalau Tadi Perintah Dinyatakan Di dalam Signal Mungkin Listrik Mungkin Pneumatik Nah Ini Manual 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 Dalam Arti Kita Sendiri Yang Harus Ngatur Kembali Seberapa Besar Pembukaan Dan Penutupan Kontrol Falefnya Sehingga Kita Mendapatkan Proses Yang Baru Di Tempat Proses Dalam hal ini Adalah Deheater Atau Pemanas Ini Fungsi Diagram Blok Menjelaskan Fungsi Fungsi Komponen Dan Aliranya Oke Ada Tiga Pijaan Ada Tiga Yang Harus Kita Pahami Sebelum Kita Melanjutkan Ke Yang Lebih Yang Lebih Detil Gayeng Lagi Yaitu Kita Harus Mengenal Dalam Rangka Tadi Kita Sebut Hubungan Antara Input Dan Output Akibat Input Dan Output Maka Kita Mempelajari Aliran Dan Hubungannya Di Proses Setiap Komponen Tadi Kita Mengenal Ada Titik Cabang Ya Nanti Sebentar Setelah Ini Kita Ngomong Titik Cabang Yaitu Kalau Suatu Aliran Dicabangkan Kalau Kirchhoff Elistrik Pencabangan Ini Berarti Penjumlahan Dari Total Totalnya 100 Amper R1 50 Amper R2 20 Amper Maka R3 100 Amper Dikurangi 70 Tadi Tinggal Sekian Amper Tapi Kalau Di Sistem Kontrol Pencabangan Ini Tidak Merubah Nilai Nah Nanti Sebentar Yang Kedua Kita Harus Memahami Hubungan Perkalian Ya Perkalian Umpamanya Kita Ngomong Tentang Apa Itu Apa Jumplang Jumpling Apa itu Jumplang Jumpling Kita Ngomong Tentang Lodgepaker Kita Ngomong Tentang Keseimbangan Maka Input Bisa Menghasilkan Output Yang Sesuai Sesuai Dengan Yang Kita Harapkan Yaitu Melalui Fungsi Alih Kalau Fungsi Alihnya Kita Pengen Ngalikan Dua Maka Output Harus Apa Yang Saya Kendai Dikalikan Dua Jadi Output Bukan Sama Tetapi Sesuai Dengan Yang Kita Kendai Tergantung Dari Fungsi Alihnya Dalam hal ini Fungsialnya Adalah H Oke Nanti Kita Lanjutkan Yang Ketiga Adalah Penjumlahan Aljabari Dari Suatu Pembandingan Tadi Kita Sudah Bicara Masalah Komparator Otak Membandingkan Antara Input Referensi Dan Input Feedback Disini Dinyatakan Input Referensinya R Input Feedback C Maka Akan Menghasilkan Error Atau Deviasi Nah Deviasi Itu Tidak Boleh Dibiarkan Mantuk Mantuk Atau Geleng Geleng Harus Ditindak Lanjutin Ini Tiga Ini Yang Harus Kita Pahami Oleh Karena Itu Kita Memahami Dulu Yang Ketiga Ini Baru Nanti Kita Menanjak Ke Berikutnya Oke Titik cabang Biasanya Disebut Take Off Point Kalau Saya Mempunyai Signal X Katakanlah Tangki Katakanlah Suhu Dari Suatu Yang Kita Kontrol Suhu Air Tawar Keluar Dari Mesin Induk Umpamanya 65 Atau 70 Maka Pencabangan Ke Temperatur Indicator Pencabangan Ke Alarm Pencabangan Ke Data Tidak Berubah Yang Ke Indikator Ya 50 Ya Ya 70 Derajat Yang Ke Alarm Juga 70 Derajat Yang Ke Controller Atau Transmitter Juga 70 Derajat Ya Jadi Tidak ada Ini Kalau Itu Berubah Nah Ini Berarti Ada Sesuatu Yang Tidak Benar Nah Ini Take Of Point Contoh Dari Take Of Point Ya Ya Titik Cabang Umpamanya Itu Tadi Kalau Instrumen Ukur Dalam Hal Ini Sensor Menyampaikan Suhu 50 Derajat Melalui Transducer Atau Transmitter Atau Barangkali Tidak Perlu Melalui Bisa Langsung Ya Itu Ya 50 Derajat Celcius Sampai Ke Titik Cabang Kalau Mau Kocontroller Ya Langsung 50 Derajat Kalau Mau Ke Aram Ya 50 Derajat Ke Indicator 50 Derajat Ke Database Juga 50 Derajat Celcius Ini Harus Kita Pegang Nanti Di Belakangnya Kita Akan Menjumpai Tanda Petik Hitungan Hitungan Yang Agak Ruet Tapi Kalau Kita Sudah Memegang Ini Maka Saya Agak Pelan Ini Supaya Bidu Benar-benar Memahami Tiga Hal Ini Dalam Rangka Kepemecahan Permasalahan Nanti Selanjutnya Kita Kita Kenal Kenal Tadi Yang Kita Sebut Perkalian Kalau Perkalian Ini Rasanya Tidak Begitu Sulit Ini Jelas Apa Yang Disampaikan Tadi Ada Hubungan Akibat Antara Input Dan Output Selah Melalui Proses Setiap Komponen Jadi Secara The Whole Kita Punya Pakam Controller Ini Ini Proses Tapi Setiap Komponen Ini Dia Juga Punya Proses Kecil Sendiri Masing-masing Punya Proses Kecil Sendiri Ya Jadi Proses Ini Terbentuk Kalau Ada Input Nah Disini Di dalam Proses Ini Mengolah Apa Yang Dimauin Ada Perkalian Disini Perkalian Berarti Ada Kali Ada Bagi Ya Harga Fungsi Alih H Itu adalah Fungsi Alih Yang Menjembatani Yang Memproses I Menjadi Output Harganya Output Itu Mesti Harga Input Dikalikan Harga Fungsi Alihnya Sehingga Input Merupakan Output Dibagi Fungsi Alih Atau Fungsi Alih Sama Dengan Output Dibagi Input Ini yang Tulisan yang Bawah Itu Salah H Sama Dengan O Dibagi I Ya Oke Selanjutnya Apa itu Summing Point Summing Point Juga disebut Titik penjumlahan Adalah Titik Atau Lokasi Atau Tempat Penjumlahan Secara Acaparik Dua Atau Lebih Sinyal Masukan Yang Menghasilkan Satu Keluaran Ya Sumpamanya Tadi Otak Kita Ini Merupakan Summing Point Dari Beberapa Masukan Paling Tidak Kita Merima Dua Masukan Satu Masukan Yang Kita Kehendai Satu Masukan Yang Ada Di Sebenarnya Belum Mungkin Ada Satu Masukan Gangguan Dan Sebagainya Tapi Paling Tidak Yang Kita Kuasai Harus Masukan Referensi Dibandingkan Dengan Masukan Signal Feedback Nah Ini X Adalah Referensi A Adalah Feedback Karena Ini Peraljabaran Penjumlahan Maka Yang Satu Kita Kasih Tanda Plus Yang Feedback Kita Kasih Tanda Plus Minus Sehingga Nilai Keluarannya Itu Apakah Berupa Error Atau Tidak Maka Tergantung Hasilnya Ya Hasilnya Adalah Masukan Ditambah Of Dikurangi Dari Feedback Nah Inilah Yang Namanya Summing Point Ya Di Dalam Sistem Kontrol Ada Elemen Dari Kontroller Itu Nanti Juga Ada Elemen Jadi Dalam Sistem Kontrol The First Komponen Adalah Measuring Device The Second Komponen Is Trans Transmitter And Then The Sistem Komponen Is Controller In The Controller We Can Find The Komponen That Called Komprator Komprator Merupakan Juga Sebagai Error Detektor Karena Apa Yang Dihasilkan Oleh Komprator Adalah Error Atau Deviasi Maka Nanti Akan Kita Temui Bahwa Di Komprator Atau Error Detektor Inilah Kita Dijumpai Di Dalam Kenyataan Sebagai Suatu Titik Penjumlahan Bukan Nanti Semata-mata Dijumlah Tapi Ada Mekanisme Yang Nanti Akan Kita Belajari Maka Ini Harus Benar Kita Kuasai Tiga Poin Ini Harus Kita Kuasai Dulu Untuk Menuju Ke Sana Jadi Di Dalam Komprator Atau Error Detektor Menerima Feedback Dari Missed Value Sesuatu Yang kita Ukur Feedback Masukan Balik Kondisi Yang kita Kendalikan Kita Bandingkan Dengan Apa Yang kita Kendalikan Maka Muncullah Diviasi Ya Ini Salah Satu Dari Ini Tapi Ini Nanti Termasuk Yang akan Kita Bicarakan Berikutnya Tiga Poin Pokok Ini Dulu Yang harus Saya Sampaikan Supaya Ini Didalami Secara Benar Sesetelah Ini Yakin Bisa Besok Kita lanjutkan Dengan Part 2 Dari Diagram Blog Ini Dan Jangan Lupa Untuk Jumpa Besok Tolong Subscribe Juga Ditonton Terus Ya Dari Awal Sampai Akhir Kita Bersama Bisa Sama Sama Mencerdaskan Bangsa Ini Agar Bisa Lebih Baik Lagi Dalam Pembelajaran Bahkan Bisa Melakukan Pengajaran Di Lapangan Langsung Di kapal-kapal Nantinya Ya Kami Punya Program Dari Masukan Yang Masuk Kami Tentang Program Pengajaran Dimana Saya Langsung Mengajar Di Lapangan Nah Ini Insyaallah Saya Akan Lakukan Saya Sudah Memprogram Terima Kasih Kepada Yang Memberi Masukan Oke Sebelum Kita Tutup Kita Akhiri Dengan Sehat Sukses Jangan Lupa Subscribe Like Bye Jangan And Lupa Like Now Light Like